Intro Berakhir sudah, petualangan kawanan spesialis pengganjal sekaligus pemasang stiker call center palsu di anjungan tunai mandiri atau ATM lintas provinsi 4 dari 5 pelaku berhasil diringkus tim Resmopol Respon Rogo saat hendak beraksi di wilayah Kabupaten Jombang Minggu Siang 4 pelaku pengganjal sekaligus pembobol ATM masing-masing Nasroni, Sukri, Abdul Gofur, dan Tiri Armanto warga Mrebes mengaku sudah melancarkan aksi serupa di 4 TKP berbeda mulai Ponorogo, Tegal, Mrebes, hingga Solo Dalam melancarkan aksinya, mereka memiliki peranan masing-masing Nasroni sebagai pengganjal mesin ATM 3 pelaku lainnya bertugas memasang stiker berisikan nomor HP customer service fiktif atau palsu dan memilih target Saat menghubungi customer service palsu itulah, korban diperdaya agar memberikan pin ATM dan pelaku yang berpura-pura menolong itulah yang akan menukar ATM korban dengan ATM lain Sekali beraksi, mereka bisa mengurus uang korban di ATM hingga puluhan juta rupiah Polisi masih melakukan penyidikan dan memintai keterangan dari para pelaku termasuk mengamankan sejumlah barang bukti 4 kali pak Itu sama rame-rame sama komplotan ini atau gimana? Ya sama ini aja pak, orang ini aja Sama satu lagi masih burun? Iya pak Itu caranya botol gimana itu? Diganjel pak Terus? Diganjel, udah itu nyangkut kartunya korban kan? Iya Udah itu ditanya pinnya Terus? Udah itu diambil kartunya Sama uangnya Uangnya sama mas adung Sekali waktunya kamu dapat berapa juta kamu? Enggak tentu pak Teranggak itu tadi Yang paling banyak disini 4 juta pak Terurang dapat 4 juta? Iya Jadi total sampai berapa itu? Yang kemarin itu 25 juta pak disini Selain di Tegel, di mana aja kamu? Di Tegal pak Sama per bus Sama di Solo Itu busnya sama semua? Sama pak Enggak dapat ilmu itu dari mana itu? Itu pak, lihat di Youtube pak Yang masing ala biasa ya pak? Modus operaminya itu dia Melakukan penghancangan di Mesin ATM Kemudian dia menempelkan Nomor call center Selanjutnya Dia mengelabui korban Dengan cara Memasukkan ATM korban Sehingga ATM tersebut Tergancal di Dalam mesin ATM Kemudian Salah satu dari pelaku ini Mengarahkan untuk Menelpon Nomor yang sudah ditempel tersebut Di mana nomor tersebut Yaitu nomor dari sindikat Para pelaku Kini polisi juga Masih memburu Satu pelaku yang menjadi Otak aksi Ganjal mesin ATM Yang saat ini Masih buron Didi Wianto Dari Ponorogo Jawa Timur Melaporkan Terima kasih